Kelonjakan kasus COVID-19 bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan langkah-langkah antisipasi. Selain vaksin booster, proteksi melawan virus juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pakaian. Lebih dari 750 paket proteksi berisi salah satunya varian Soclean terbaru. Soclean antisip dibagikan ke warga yang isoman dan menjalani booster di wilayah Jakarta Timur Jumat pagi. Pembagian paket dilakukan usai upacara seremonial di kantor pemerintah kota Jakarta Timur. Distribusi paket proteksi ini dilepas langsung oleh wali kota Jakarta Timur bersama produk manajer PT Wings Group Indonesia. Di sebar di lokasi-lokasi yang masih dianggap perlu, untuk seluruhnya mungkin tidak kebahagiaan ya, tidak mungkin ya. Titik-titik yang rawan yang masih kita butuh intervensi untuk penanganan COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa memutus mata rantainya. Yang saya sampaikan tadi, wilayah yang boosternya rendah di mana kita datangi sambil dia booster kita kasih paket ini. Dari tahun ke tahun itu, grafik dari peningkatan kasus COVID-19 ini terjadi kalau tidak di akhir tahun, ya di waktu lebaran di mana kita saat ini banyak orang yang mudik ya. Jadi ini merupakan tindakan preventif dari Soclean antisip bersama dengan wali kota Jakarta Timur untuk bersatu melawan virus. Soclean antisip hadir dengan teknologi O2 Active Power yang diklaim sebagai disinfektan yang efektif membunuh virus, bakteri, dan kuman. Dari Jakarta, Gaby Natasha, Will dan Aulia, INews melaporkan.